Hai sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya mewakili dari kelompok 15 disini akan membahas tentang fungsi continue oke langsung saja definisi fungsi kontinu suatu fungsi F dikatakan kontinu di titik C jika dan hanya jika memenuhi tiga syarat berikut yang pertama fungsi C terdefinisi yang kedua fungsi FX X sampai ke C yang ketiga fungsi X sama dengan fungsi C sedangkan fungsi F dikatakan kontinu di suatu interval buka A koma B jika dan hanya jika fungsi F kontinu di setiap titik di dalam interval tersebut saya lanjut yang A maka kita mempunyai fungsi F plus G dikali C sama dengan fungsi C di talo fungsi F dikali C C ditambah dengan G dengan fungsi F dikali F dikali F dan G akibatnya F dan G adalah kontinu pada C yang B karena C elemen A maka HC tidak sama dengan 0, tetapi karena HC sama dengan limit X sampai C kali H, maka mengikuti definisi fungsi kuosien dalam KBP1 teorema 6.6. Di situ ada F per H kali C sama dengan fungsi C per HC, sama dengan limit X sampai C kali F dan limit H X sampai C, sama dengan limit X sampai C dikali F per H. Dengan demikian fungsi F per H kontinu pada C. Fungsi komposisi. Kita akan menunjukkan bahwa jika fungsi F adalah A sampai dengan R, kontinu pada titik C dan jika G adalah B sampai R, kontinu pada titik B sama dengan fungsi C. Maka fungsi komposit F kontinu pada titik C, agar menjamin bahwa G, bundaran F, terdefinisikan pada semua A. Kita juga menggunakan asumsi bahwa fungsi A gabungan dari B. Teorema 6.19. Misalkan A, B, bundaran L, gabungan dari R, dan misalkan F fungsi F adalah A sampai dengan R, dan G adalah B ke R adalah fungsi sedemikian, sehingga fungsi A gabungan B jika F kontinu pada titik C elemen A, dan G kontinu pada B sama dengan fungsi C, maka fungsi komposit G, bundaran F adalah A sampai R kontinu pada C. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Naja. Selanjutnya akan saya jelaskan. Slidenya Mbak Aili Apa suara saya terdengar? Dengar Mbak Dengar Mbak Oke, saya lanjutkan teorema 6.20. Misalkan A, B, gabungan dari R, dan misalkan F di mana A, R kontinu pada A, dan G, B, R adalah fungsi kontinu pada B. Jika F, A gabungan dari B, maka fungsi komposisi G, bundaran F, A, R kontinu pada A. Teorema ini akibat langsung dari teorema sebelumnya. Kedua teorema di atas sangat bermanfaat adalah membangun bahwa fungsi-fungsi tertentu adalah kontinu. Ada contoh di bawah ini bisa dilihat. Misalkan G1X, X untuk X bagian dari R. Dari ketidaksamaan segitiga, kita mempunyai G1X kurangi G1C, kurang dari sama dengan X kurangi C. Untuk semua X, C bagian dari R, maka G1 kontinu pada A. Maka teorema 6.20 memberikan G1F, X mutlak adalah kontinu pada A. Ini membuktikan bukti alternatif pada teorema 6.18. Bisa dilihat di buku kalian ya. Kemudian, contoh soalnya, jika X bagian dari R, kita definisikan X mutlak adalah bilangan bulat terbesar dan sebagian dari Z. Misalnya, 5,7 sama dengan 6, P mutlak sama dengan 4, negatif 2,1 mutlak sama dengan negatif 3. Fungsi X, X mutlak disebut fungsi bulat terbesar. Tentukan titik-titik di mana fungsi-fungsi berikut kontinu. A, F, X, X sama dengan X mutlak. B, F, X sama dengan sin X mutlak. Jawab. Bisa dilihat, soalnya kan F, X sama dengan X mutlak. Terjadi loncatan pada bilangan-bilangan bulat. Karena X bagian dari R, X mutlak itu bilangan bulat. Jadi, F kontinu terkecuali pada titik-titik C, sama dengan 0, terus ada kurang lebih 1, terus ada kurang lebih 2, dan seterusnya. Kemudian, yang B, cara menyelesaikan yaitu, F X sama dengan sin X mutlak, kontinu terkecuali pada titik-titik C, sama dengan 0,1, dan seterusnya. Bagaimana, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oke, saya akan menjelaskan soal yang bagian B. Di situ, fungsi X sama dengan nilai mutlak sin X. Fungsi X sama dengan nilai mutlak sin X, kontinu terkecuali pada titik C, sama dengan 0,1. Terus, ada lagi soal yang contoh nomor 2. Misalkan, fungsi R sampai R, didefinisikan untuk semua X elemen R, koma X tidak sama dengan 2, dengan fungsi X sama dengan X kuadrat, plus X min X plus 6 per X min 2. Dapatkah fungsi F didefinisikan ulang sedemikian, sehingga F kontinu pada X sama dengan 2? Oke, pada titik X sama dengan 2, harga fungsi F itu adalah 2, sama dengan 0 per 0. Tidak terdefinisikan. Tetapi, limit X sampai dengan 2, fungsi sama dengan 5 ada. Jadi, fungsi F kontinu pada X sama dengan 2, jika kita definisikan fungsi 2 sama dengan 5. Saya bacakan lagi contoh soal yang nomor 3, pada latihan elemen 6.44. Misalkan, fungsi A sampai dengan R, kontinu pada C elemen R dan titik C elemen A, tunjukkan bahwa untuk setiap E kurang lebih 0. Terdapatlah perkiraan P fungsi C dari C sedemikian, sehingga jika X, Y elemen A irisan P fungsi C, maka nilai mutlak dari fungsi X min fungsi Y lebih kecil dari E. Nah, karena fungsi kontinu pada C elemen R, jika diberikan E kurang lebih besar dari 0, terdapatlah terdapatlah delta lebih besar 0, sedemikian sehingga untuk setiap titik X elemen A, irisan dari P fungsi C, maka fungsi X elemen P dikali fungsi C. Yang terakhir ini dapat ditulis nilai mutlak fungsi X min fungsi C lebih kecil daripada setengah E. Untuk semua X elemen A irisan P fungsi C, jika kita ambil Y elemen A irisan P fungsi C, maka juga berlaku nilai mutlak fungsi Y min fungsi C lebih kecil sama dengan setengah E. Menurut ketaksamaan segitiga, nilai mutlak F X min F Y dikurangi nilai mutlak F X min fungsi C min nilai mutlak fungsi Y min fungsi C lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan dari nilai mutlak fungsi X min fungsi C, ditambah nilai mutlak fungsi Y min fungsi C kurang dari setengah E plus setengah E sama dengan E. Jadi kita peroleh ruas kiri ketaksamaan di atas bahwa nilai mutlak fungsi X min fungsi Y kurang dari E. terima kasih. Terima kasih. Oke, apa ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan tutup. Terima kasih. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ditutup, Mbak. Ya, Pak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh